Pendekar Begojili 17 Waaah, rupanya orang-orang itu sudah pada edan semua, tak ada apa-apa tertawa sendiri, huh, lebih baik aku jangan banyak ribut dengan orang-orang edan itu. Baru saja akan pergi meninggalkan tempat itu, mendadak ia teringat kembali akan seseorang, dengan gugup segera tanyanya. Apakah kalian tahu kemana perginya si Yaw Soh apakah kau maksudkan si Nona yang cantik itu tanya? Seorang kakek bungkuk. Betul, betul, memang dia yang kutanyakan orang itu mah, jauh di ujung langit. Loh ya cuh, kau maksudkan dekat di depan mati sambung ongitsin dengan cepat. Rupanya kakek bungkuk itu sudah tahu kalau pemuda kita adalah orang tolol, ia tidak berhasrat untuk mempermainkan dirinya maka segera katanya. Sobatong, Nona yang kau cari itu toh berada di bawah kakimu. Haaah, ketika menengok ke bawah, betul juga, Bes Yaw Soh telah tergeletak di bawah kakinya. Dengan gelagapan pemuda itu membopongnya bangun, lalu dengan langkah lebar bermaksud meninggalkan tempat itu. Hei, saudara, kau hendak membawa Nona B pergi kemana tiba-tiba Lem Wong Pet K, delapan siluman dari Lem Wong, menegur sambil tertawa dingin. Orang itu berpinggang lebar, berbaju kulit macan, memakai gelang emas di kepalanya dan bertangan besar, tampangnya bengis dan menyeramkan. Menyaksikan tampang orang bengis menyeramkan, Ong It Sin tak ingin mencari gara-gara, maka jawabnya dengan jujur. Aku khawatir dia kena flu, maka hendak ku carikan sebuah gua baginya untuk beristirahat sebentar. Jangan pergi dulu bentak orang itu sambil bertolak pinggang, Nona B telah mengumpulkan kami semua jauh dari wilayah Lem Wong. Sebelum mustika didapatkan, kami tak ingin bubar dengan begini saja. YAA, YAA, jika kalian sampai tertipu kemari, ini memang kesalahan dari si Yau Soh Ucapong It Sin setelah tertegun sejenak, tapi, tapi. Setengah hariannya tergagap, kata-kata selanjutnya tak sanggup dilanjutkan. Seorang kakek bermuka kuda yang merupakan pemimpin dari Lem Wong Pet Yau segera tampil ke depan, katanya tiba-tiba. Apakah kau hendak bertanya penyelesaian macam apakah yang kami inginkan? Betul, betul, aku memang bermaksud begitu, kau, kau memang bicara benar. Sekulum senyuman licik segera menghiasi wajah kakek bermuka kuda itu, ujarnya. Lohu adalah pemimpin dari Lem Wong Pet Yau, orang yang menyebutkan sebagai Tian B Henggong, kuda langit terbang di angkasa, sedang orang yang berbicara denganmu barusan adalah Jiteku Kim Cepa, macam tutul emas. Pokoknya kami berdelapan adalah berjiwa satu, asal kau bersedia berunding secara baik-baik, tentu saja kami bersedia pula untuk bertindak sungkan kepadamu. Baik, apa yang kau kehendaki tukas pemuda itu segera. Gampang, serahkan saja nonabe itu kepada kami untuk dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Wah, tidak bisa, sekarang ia lagi pingsan aku tak bisa menyerahkannya kepadamu tampik Ong Nitsin sambil menggeleng. Baiklah, jika kau merasa keberatan untuk meninggalkan dirinya, bahwa saja nona itu pergi meninggalkan tempat ini, tapi kotak berada di tanganmu mesti diserahkan kepada kami berdelapan. Betul semenjak kecil Ong Nitsin sudah biasa dicemoh, bukan berarti ia tak bisa marah. Ketika didengarnya permintaan orang keterlaluan, apalagi hendak merampas kotak hadiahnya kepada B. Siaw Soh, kontan saja darahnya meluat, dengan gusar teriaknya. Kalau kedua-duanya ku tampik, mau apa kau? Baru saja Tian B. Henggong tertawa seram, Kim Cepa telah berkata lebih duluan. Berarti kau sudah bosan hidup. Eh eh eh, eh eh eh, jadi cuma lantaran urusan kecil saja kalian hendak membunuh orang seru Ong Nitsin tertegun. Agaknya ia masih kurang percaya. Si macan tutul emas mengangkat tubuhnya lalu berkata dengan suara menyeramkan. Membunuh kalian berdua, sama dengan menginjak mampus dua ekor semut, kenapa musti takut? Coba pikirlah, apakah untuk menginjak mati dua ekor semut harus punya alasan yang kuat? Seorang Tosu bermuka bengis yang berada di sisinya sudah habis kesabarannya, tiba-tiba ia menyela. Jiko, buat apa kau mesti ribut terus dengan orang hutan itu? Bereskan saja kan enak. Tosu ini adalah kau pun Oketu, imam jabat penggaet nyawa, yang tersohor akan kekejamannya dalam dunia persilatan. Untuk menghadapi delapan jago lihai sekaligus dengan kekuatan seorang, Ong Nitsin mulai merasa agak kedar. Untunglah di saat yang kritis, muncul seseorang dari kerumunan orang banyak, orang itu menyapa ke arahnya serunya berkata. Sobatong, buponglah nonabe dan pergilah meninggalkan tempat ini, kami empat belas dewa dari tujuh selat bersedia melindungi kalian, tanggung tak seorang pun berani mengganggu seujung rambutnya. Ternyata orang ini bukan lain adalah Tiang Biloyeau, siluman tua beralis panjang, dari selat Goukan Behausia. Begitu Tiang Biloyeau munculkan diri, tiga belas orang siluman lainnya serentak meloloskan pula senjatanya. Baik Lemwangpet Yeau, delapan siluman dari Lemwang, maupun Jitsia Capsi Yeau, empat belas siluman dari tujuh selat, mereka sama-sama merupakan kelompok siluman yang menguasai suatu wilayah. Berbicara soal ilmu silat, kepandayan mereka boleh dibilang seimbang. Tapi berbicara dalam jumlah orang, tentu saja Lemwangpet Yeau kalah hampir separuhnya, sebab itu Tian Behenggong tak berani menyerempet bahaya dengan bertindak gegabah. Di tatapnya sekejap wajah Tiang Biloyeau dengan penuh kebencian, kemudian serunya. Orang Sisi, suatu hari kami pasti akan membalas dendam atas sakit hati ini. Tiang Biloyeau tertawa tergelak. Haaah, 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 jumlah anggota kami selamanya lebih banyak dari kalian, tak nanti aku orang Sisi akan menjadi takut oleh gertak sambalmu itu. Orang Sisi seru kau hun oketu dengan marah, sesungguhnya apa hubungan Sobat Ong ini dengan kalian berempat belas siluman dari tujuh selat. HMMM. Atas dasar apa kami harus melaporkan hubungan kami ini kepada kalian jawab pek hualieau, siluman perempuan berambut putih, sambil tertawa seram. Setelah berhenti sejenak, katanya lagi. Cuma mengingat kita sama-sama berasal dari Silem, maka ku peringatkan kepadamu untuk lebih baik jangan berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan kepada Sobat Ong ini, ketahuilah Ayesian, si Dewa Cebol, adalah saudara angkatnya, hati-hati kalau sarang kalian diobrak-abrik olehnya. Pada mulanya Tian B. Henggong menjerit kaget, tapi kemudian sambil mendengus ujarnya. Tak usah menggerta aku dengan nama si Dewa Cebol, sudah banyak tahun orang ini lenyap dari dunia persilatan, siapa tahu kalau ia sudah mampus banyak tahun. Bagus sekali, kau berani menyumpahi Cuciampu? Kalau sampai diketahui olehnya, hati-hati batok kepalamu. Agaknya Tian B. Henggong masih belum percaya, katanya lebih jauh dengan suara keras. Sekalipun dia orang tua masih hidup, Sobat Ong hanya pantas menjadi cucu muridnya. HMMM. Kalau dibilang dia adalah saudara angkatnya, sampai mati pun aku tidak percaya. Ong It Sin yang telah membopong tubuh B. Siausoh dan siap pergi itu, mendadak menimberung. Kalian membicarakan soal Yeloko? Dia memang betul-betul adalah saudara angkatku. Sambil berkata dialante sayunkan tangannya sehingga sarung jarinya yang hitam pekat dan tajam itu dapat dilihat oleh setiap orang. Tentu saja Lam Wong Pet Yeau juga mengenali Sin Sian Chi, mereka pun takut untuk mencari gara-gara dengan jago lihai itu, apalagi 14 siluman dari 7 selat telah menampilkan diri sebagai pelindungnya dengan berat hati terpaksa dibiarkannya pemuda itu berlalu. Tiang Bila Yeau dengan membawa anak buahnya segera mengekor di belakang dengan alih pelindung. Setelah lolos dari kepungan, Ong It Sin segera menghembuskan napas lega, ia merasa amat berterima kasih sekali atas pertolongan dari Tiang Bila Yeau, katanya berulang kali. Semua orang mengatakan 14 siluman dari 7 selat adalah manusia laknat tapi setelah peristiwa malam ini, aku baru tahu kalau kalian sebetulnya memang seorang sahabat yang baik. Sudah barang tentu Tiang Bila Yeau beserta anak buahnya bukan sungguh-sungguh ingin melindungi Ong It Sin, karena mereka sadar bahwa benda mustika yang berada di kota itu tak mungkin dirampas secara kekerasan, maka dengan dalih hendak melindungi keselamatan jiwanya, mereka berusaha mencari kesempatan baik untuk turun tangan. Sebagai mana diketahui, pedang Hou Siku Kiam dan sarung pedang Cian Yan Leong Siau merupakan benda-benda mustika yang diidamkan oleh setiap orang, apalagi sekarang ditambah pula dengan kitab Pusaka Seng Yang Kiam Hoat. Benda-benda tersebut cukup membuat menetesnya air liur mereka semua. Untuk menghindari pertumpahan darah dengan kawanan jago persilatan lainnya, mereka pun ingin menghindari pertanggung jawabannya kepada si dewa. Sebol, diaturlah siasat licin itu untuk membawa Ong It Sin berdua menyingkir dari incaran orang banyak. Asal mereka sudah jauh dari keramaian kemudian secara diam-diam membunuh Ong It Sin berdua, bukankah mustikat tersebut otomatis akan terjatuh di tangan mereka? Bila ilmu pedang Seng Yang Kiam Hoat telah mereka pelajari, saat itulah seluruh dunia akan berada di bawah kekuasaan mereka berempat belas. Itulah sebabnya untuk melaksanakan rencana tersebut, siluman perempuan berambut putih berusaha membaiki mereka, umpaknya. Yee, di dunia ini tak ada orang lain yang lebih jujur daripada sahabatong padahal kami semua sebenarnya adalah orang baik, para manusia rendahlah yang telah menyebarkan berita yang menuduh kami jahat dan kejam, tapi kami tak takut, emas murni tak takut dibakar, lama-kelamaan toh orang persilatan akan tahu dengan sendirinya kalau kami ini baik atau jahat. Ong It Sin manggut, manggut. Aku pun berpendapat demikian sahutnya kita sebagai manusia, kenapa harus menjadi orang jahat, bukan menjadi orang baik. Tampaknya kalian memang sudah difitnah orang, sebab jika kalian benar-benar adalah sekelompok orang jahat, tak mungkin pada malam ini kalian bersedia membantuku untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya, inilah bukti yang paling nyata. Puji Sanjung dari si anak muda itu kontan saja membuat wajah keempat belas orang siluman dari tujuh selat itu berubah menjadi merah padam karena jengah, timbul pula rasa malu di hati masing-masing. Pada saat itulah tiba-tiba Ong It Sin teringat akan tiga jago dari Tiong Lempi buru-buru tanyanya lagi. Apakah selanjutnya kalian masih akan berkelahi lagi dengan ketiga orang jago Tiong Lempi itu? Ayesian telah berpesan agar kami jangan bertarung lagi jawab Tiong Biloye Au, tentu saja kami harus menjual muka kepadanya. Ong It Sin menjadi sangat girang setelah mendengar perkataan itu, serunya. Kalian benar-benar orang baik. Sementara pembicaraan masih berlangsung, secara beruntun mereka telah melewati enam tujuh buah bukit. Saat itulah pelan-pelan B. Siaw Soh sadar kembali dari pingsannya. Ia merasa tubuhnya sedang dibepong orang dan terasa nyaman sekali. Pada mulanya dia masih mengira dirinya menjadi tawanan orang, diam-diam ia telah menyiapkan sebatang jarum bercun untuk menusuk lengan orang, akan tetapi ketika diketahuinya orang itu tak lain adalah Ong It Sin, buru-buru ia membatalkan niatnya. Sementara ia masih terheran-heran, mendadak terdengar olehnya suara dari Tiang Biloye Au berkumandang tak jauh dari sana. Sahabatong, kami telah mendapatkan sebuah gua yang kering dan bersih, cepatlah kemari. Mendengar suara itu, B. Siaw Soh segera mengenalinya sebagai suara Tiang Biloye Au, pemimpin dari Jitsia Capsi Ye Au, diam-diam merasa terkejut sekali. Apalagi setelah melirik ke samping dan ditemukan keempat belas siluman itu lengkap berada di sana, hatinya semakin tercekat. Aduh celaka empat belas siluman itu komplotan semuanya berada di sini, apa yang telah terjadi? Setelah termenung sejenak, pikirnya lebih jauh. Jangan-jangan kami sudah terjatuh ke tangan komplotan siluman tersebut? Yang dimaksudkan sebagai kami sudah barang tentu dia dan Ong It Sin. Pada saat itulah Ong It Sin telah mengiakan, sambil menghampiri siluman perempuan berambut putih ia berkata, Tampaknya kalian bersaudara betul-betul berniat membantuku, budi kebaikan ini entah bagaimana caranya ku balas di kemudian hari? Membantu orang adalah pekerjaan yang paling mengembirakan, apalah artinya bantuan sekecil ini? Sahabat Ong, kau tak usah terlalu memikirkannya di hati. Setelah berhenti sejenak, katanya lebih jauh. Mari kita percapat langkah kita, jangan biarkan tiang bisian Toako menunggu terlalu lama. B. Siausoh dapat mengikuti semua pembicaraan itu dengan amat jelasnya, dengan cepat ia dapat mengambil kesimpulan apa gerangan yang sesungguhnya telah terjadi. Pikir di hati. Sudah pasti Ong Toako dibodohi mereka lagi. HMM. Manusia macam empat belas siluman itu mana mungkin suka menolong orang lain? S. Udah pasti tujuannya adalah untuk mencuri pedang Hou Sikiam, Sarung Cianian Leong Siau dan Kitapusaka Seng Yang Kiam Hoat. Dengan kekejaman mereka berempat B, pals itu berarti keselamatan jiwa kami berdua amat terancam. Aku tak boleh membongkar dulu rencana busuk mereka, lebih baik berlagak pilon saja sambil menunggu kesempatan baik untuk menghancurkan rencana mereka itu. Berpikir sampai di situ, ia lantas memejamkan kembali matanya pura-pura belum sadar. Begitulah, diiringi empat belas siluman dari tujuh selat, sampailah Hong Nitsin di dalam sebuah lembah yang bentuknya menyerupai sebuah buli-buli, di dasar lembah itulah gua tersebut terletak. Ketika Hong Nitsin dengan membopong De Siau Soh masuk ke dalam gua tersebut, Tiang Biloya telah melapisi permukaan tanah dengan selembar kain baju, katanya. Sahabat Hong, cepat baringkan nona B di situ jangan biarkan dia masuk angin. Ah ah ah, mana boleh kugunakan bajumu sebagai alas tidur seru Hong Nitsin tertegun. Dengan segala tulus hati aku ingin bersahabat denganmu Ucap Tiang Biloya U dengan wajah serius, apakah cuma persoalan sekecil ini pun aku tak boleh memberikan kepadamu. Sobat Hong jangan-jangan kau masih menganggap kami sebagai orang jahat? Hong Nitsin yang jujur tak sanggup menangkap perkataan lawan terpaksa ia berseru berulang kali. Ah ah ah, mana, mana, sambil berkata ia lantas membaringkan tubuh De Siau Soh di atas alas pakaian tersebut. Untuk melenyapkan kecurigaan musuhnya, cepat-cepat Tiang Biloya U memberi tanda kepada teman-temannya sambil berkata, Beristirahatlah kalian di luar gua, biar lohu dan ciuk yukoh yang berjaga di sini. Sebab ia berkata dia lantas membuat api unggun di mulut gua tersebut. Yang dimaksudkan sebagai ciuk yukoh tak lain adalah siluman perempuan berambut putih, Ia merupakan otak dari komplotan tersebut, Sudah barang tentu bisa dipahami pula maksud hati dari pemimpinnya. Maka dengan sikap yang serius dia berjaga di mulut gua, Gayanya yang serius dan bersungguh-sungguh membuatnya mirip seorang malaikat perempuan. Melihat sikap siluman-siluman itu, Ong Nitsin merasa berlega hati. Kewaspadaan dan rasa was-was yang semula masih menyelimuti hatinya, Kontan saja tersapu lenyap dari dalam hatinya. Ia mencoba memeriksa denyutan Nadibe Siausoh, Ternyata detak jantungnya normal, Hanya anehnya gadis itu masih tetap berada dalam keadaan tidak sadar, Karena tak tahu apa yang harus diperbuat, Pemuda itu menghela nafas dan duduk termenung di sisinya. Angin berhembus kencang di luar gua membawa udara yang sangat dingin, Tapi suasana dalam gua itu sangat hangat karena di situ ada api unggun yang memberikan kehangatan. Ong Nitsin adalah seorang manusia yang sama sekali tidak berakal setelah menaruh kepercayaan kepada keempat. Belas siluman dari tujuh selat tersebut, Maka dia pun tidak menaruh curiga lagi terhadap mereka. Apalagi sesudah melakukan perjalanan seharian penuh, Badan yang penat membuat pemuda itu segera tertidur pulas. Baru saja terlelap tidurnya nyak, Mendadak didengarnya Be Siausoh berbisik. Ong Toako, cepat bangun. Jangan sampai tertidur. Waktu itu Ong Nitsin sudah tertidur pulas ketika dibangunkan oleh Be Siausoh, Dengan kaget ia membuka matanya lalu bersiap-siap untuk berteriak. Dengan cepat Be Siausoh menutup mulutnya dengan tangan, kemudian bisiknya. Jangan berteriak, jika kau sampai menjerit maka nyawa kita berdua bakal musnah di sini. Selapis rasa tidak percaya segera menghiasi wajah si anak muda itu. Dengan cepat Be Siausoh berbisik kembali. Kau sudah tertipu oleh keempat belas siluman dari tujuh selat, Jangan dianggap mereka benar-benar ingin bersahabat denganmu, Tujuan mereka tak lain adalah untuk merampas kotakmu itu mengerti. Ong Nitsin membungkam diri, Tapi dari sorot matanya dapat diketahui kalau ia masih sanksi. Tentu saja Be Siausoh dapat menangkap suara hati pemuda itu, Ia menjadi sangat gelisah. Apakah kau tidak percaya kepadaku akhirnya ia berseru? Ong Nitsin khawatir gadis itu marah kepadanya, Buru-buru dia berkata, Siausoh, kau suruh aku berbuat apa? Ong To'ako, dengarlah perkataanku ucap Be Siausoh dengan suara lembut, Jika tiang bilo Ye Au menyerbu ke dalam gua nanti dan melancarkan serangan kepada kita, Maka kau jangan sungkan-sungkan lagi terhadap mereka, Cakar orang-orang itu dengan jari sakti Sin Sian Cimu itu. Ong Nitsin masih saja setengah percaya setengah tidak, Pikirnya. Bukankah tiang bilo Ye Au baik sekali kepada kami Masa secara tiba-tiba bisa timbul niat jahatnya kepada kami? Malahan ia beranggapan bahwa gadis itu terlalu banyak curiga. Sekalipun demikian dia pun mau tak mau harus berjaga juga, Untuk membuktikan apakah dugaan dari Besiausoh itu benar atau tidak, Ia pun lantas berpura-pura mendengkur. Jangan dilihat dia itu bodoh, Ternyata gayanya untuk berpura-pura cukup meyakinkan suara dengkurannya yang keras dapat terdengar sampai tempat kejauhan. Mendengar suara dengkuran itu, Tiang bilo Ye Au dan Pekhuatli Ye Au saling berpandangan sekejap sambil tertawa, Maksudnya saat yang dinantikan telah tiba. Untuk mencegah segala kemungkinan yang tak diinginkan, Ujar tiang bilo Ye Au, Lebih baik panggil Los M dan Los untuk bersama-sama masuk ke dalam gua, Beritahu kepada mereka agar bekerja sama secara baik. Sedangkan sisanya berjaga-jaga di mulut gua. Tampaknya siluman perempuan berambut putih ini sangat mengagumi lotoanya, Ia berbisik. To'ako, kau memang hebat. Jangan khawatir, Bila berhasil nanti, Kau'o dan aku berhak untuk menggunakannya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Siluman perempuan berambut putih Chiu Kyu Koh telah muncul kembali sambil membawa segenap saudara-saudaranya. Kepada Tokgan Ye Au, Siluman bermata tunggal, Dan To'atau Ye Au, Siluman berkepala besar, Ujar tiang bilo Ye Au. Apakah perkataanku sudah disampaikan oleh Jimo Ai kepada kalian berdua? Dua orang itu segera mengangguk. Tiang bilo Ye Au segera berpesan lebih jauh. Persiapkan segenap senjata tajam kalian bila sasaran sampai kabur, Siapa teledor dialah yang harus bertanggung jawab. Serentak para siluman menyumbat mulut gua tersebut rapat-rapat. Tiang bilo Ye Au dengan membawa siluman perempuan berambut putih, Siluman bermata tunggal dan siluman kepala besar segera menyerbu masuk ke dalam gua. Tiang bilo Ye Au berjalan di paling memuka, Kurang lebih setengah kaki kemudian dari sasarannya dia memanggil dengan lirih. Sobatol. Sobatol. Walaupun sudah dipanggil berulang kali, ternyata ia tidak menjawab. Melihat itu, siluman perempuan berambut putih segera menutup mulutnya sambil tertawa. Toako, kau terlalu banyak curiga katanya. Tiang bilo Ye Au tidak menjawab perkataan itu, Ia segera memberi tanda, Serentak para siluman itu mengambil posisi masing-masing dan menggerakkan senjatanya siap membacok. Tiba-tiba Ong Nitsin bergumam. Siausoh, siausoh, kita tak akan dibunuh oleh para siluman bukan? Seruan itu segera membuat keempat orang siluman itu menjadi terperanjat, Serentak mereka mundur selangkah ke belakang. Tapi sesudah menggeliat sebentar, Ong Nitsin membalikan badannya dan tertidur kembali. Kontan saja tiang bilo Ye Au mendamprat. Maknya, sialan, aku masih mengira bocah keparat ini telah sadar tak taunya cuma lagi bermimpi. Serentak mereka berempat bergerak maju kembali, Senjata mereka yakni sebuah tombak untuk tiang bilo Ye Au, Sebilah golok besar dari siluman bermata tunggal, Sebuah seruling baja dari ciuk yukoh siluman perempuan berambut putih Dan sebuah semkiat kun dari siluman berkepala besar segera diayunkan kembali siap melepaskan serangan. Sobatong kata tiang bilo Ye Au dengan suara lirih, Jangankah salahkan kalau lohu berhati kejam, Siapa suruh kalian membawa mustika yang tak ternilai harganya? Nah, selamat jalan. Selesai berkata, diiringi desingan suara yang amat tajam, Keempat buah senjata itu segera diayunkan bersama ke bawah. Di antara berkelebatnya cahaya golok dan bayangan seruling, Dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, Dua sosok bayangan tubuh segera berguling di atas tanah. Yang tewas bukan Ong Itsin dan Besyaw Soh, Melainkan siluman bermata tunggal serta siluman berkepala besar. Mereka sudah terhajar oleh jerum beracun ekor lebah yang dilancarkan oleh Besyaw Soh. Sementara Tiang Biloye Au serta siluman perempuan berambut putih pun kena dihantam oleh tenaga pukulan Ong Itsin Sehingga tubuhnya mencelat keluar dari gua itu. Perubahan yang terjadi ini sungguh diluar dugaan siapapun, Bahkan mimpi pun Tiang Biloye Au dan siluman perempuan berambut putih tak pernah menyangka. Sejak awal sampai akhir mereka selalu menganggap Ong Itsin sebagai manusia paling tolol di dunia ini, Sedang Besyaw Soh mereka anggap masih tak sadarkan diri, Dalam keadaan demikian maka untuk merenggut nyawa mereka berdua akan lebih gampang daripada mengambil barang dari dalam saku sendiri. Siapa tahu, ternyata dua orang sasaran mereka telah melakukan persiapan yang cukup matang. Setibanya di luar gua, Tiang Biloye Au segera berteriak mencaci maki dengan suara lantang. Dua orang laki perempuan anjing, tak nyana kalian berani menggunakan siasat untuk membunuhi Losam dan Losu. HMM. Demdam berdarah ini segera akan kami tuntut balas. Besyaw Soh tertawa cekikikan. Huuuh. Kau bicara jangan terlalu tekebur, untuk merobohkan kami di saat masih tertidur nyenyak saja kalian tak mampu, apalagi setelah mendusin dari tidur seperti sekarang ini, itulah berarti saat kematian untuk kalian telah tiba. Bila tahu diri, cepat persembahkan pedang Huu Siku Kiam dan Kitab Pusaka Seng Yang Kiam Hoat tersebut kepada kami, seru siluman perempuan berambut putih dengan nyaring, bukan saja kami bersedia mengampuni jiwa kalian, bahkan mengizinkan pula kepada kalian berdua untuk mempelajari bersama isi kitab pedang tersebut. Masalah kalian tidak berniat untuk membalaskan dendam bagi kematian adik angkatmu. Asal kalian berdua mau menyerah, aku si nenek menjamin tak akan mengganggu seujung rambut kalian pun. Bisa dipercaya tidak perkataanmu itu? Kalau kurang percaya, kenapa tidak bertanya sendiri kepada Tiang Biloyau? Besyaw Soh lantas berpaling ke arah Tiang Biloyau, kemudian tanyanya, Apakah kau pun setuju dengan janjinya itu? Tiang Biloyau tak tahu kalau nona tersebut mempunyai tujuan lain, ia segera mengangguk. Yeaa, aku setuju. Besyaw Soh segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalian hendak membohongi siapa dengan ucapan tersebut? Kalau dendam sakit hati dari saudara sendiri pun bisa dilepaskan, di mana pula letak kepercayaan kalian? Betul manusia-manusia itu memang terlalu keji, kata Ong Nitsin. Andai kata kau tidak membangunkan aku dari tidur tadi, mungkin selembar jiwaku sudah melayang di tangannya. Sekarang Tiang Biloyau baru tahu kalau urusan telah digagalkan oleh Besyaw Soh, saking geramnya dia sampai menggertak giginya kencang-kencang. Perempuan Lonte, jadi kau yang merusak rencana baikku? Rekan-rekan dengarkan semua, apapun yang harus kita korbankan, pada malam ini juga kita harus singkirkan Lonte ini dari muka bumi. Para siluman segera berteriak keras, ada tiga-empat orang di antaranya segera menyerbu ke dalam gua dengan garangnya. Besyaw Soh tertawa dingin, tangannya segera diayunkan ke depan, belasan betang jarum beracun ekor lebah dengan membawa kelipan cahaya tajam langsung meluncur ke depan. Dua orang siluman yang bergerak masuk kelebih dulu itu adalah Lakci Yeau, siluman berjari enam, Di Inwan serta Witwi Yeau, siluman kaki terbang, Ong Kong Chu. Belum sampai setengah kaki mereka menyerbu ke dalam gua, masing-masing sudah terhajar telak oleh sambitan jarum beracun itu, diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, kontan saja mereka roboh binasa. Dengan demikian dari empat belas siluman yang ada, kini tinggal sepuluh orang yang masih hidup. Betul kawanan siluman itu bertekad ingin membalas dendam, akan tetapi setelah menyaksikan kelihayan dari jarum beracun itu, kedar juga hati mereka. Siluman perempuan berambut putih Chiu Kiyoko segera berkata, Lonte busuk ini terlampau keji, kita hadapi saja mereka berdua dengan serangan senjata rahasia pula. Betul, betul seru semua siluman lainnya. Menggunakan senjata rahasia memang merupakan suatu tindakan yang sangat tepat kata Heksim Yeau, siluman hati hitam, Perkyuhang tapi dalam gua itu terdapat sudut mati, tempat itu tak mungkin bisa dicapai oleh senjata rahasia kita, jika kita mesti menyerang dari tempat luar, bisa sia-sia belaka usaha kita itu. Lantas apa pendapat Mulo Kiyo tanya Tiang Biloye Au kemudian. Menurut pendapat sia-sia, lebih baik kita gunakan asap lebih dulu untuk paksa mereka keluar dari gua tersebut, kemudian baru menyambit mereka dengan senjata rahasia, aku yakin kedua orang bangsat itu pasti tak akan sanggup untuk menghindarkan diri. Hebat, hebat, suatu usul yang sangat hebat Tiang Biloye Au sambil manggut-manggut Selama ini aku dan Ji Moai selalu mempunyai banyak akal, tak nyana akal Lokiyo jauh lebih hebat dari kami semua. Maka mereka pun membagi tugas untuk melaksanakan rencana keji itu. Tak lama kemudian kawanan siluman itu telah mengumpulkan ranting dan dahan kering dari sekitar sana, mereka menumpuk bahan bakar di mulut gua lalu membakarnya, setelah itu dengan pukulan telapak tangan, dahan-dahan yang sudah terbakar itu dikirim masuk ke dalam gua. Dalam keadaan begini, Ong Nitsin serta B. Siawsoh betul-betul terjepit, mereka mulai batuk-batuk karena napasnya sesat. Kedua orang itu mulai sadar bahwa tempat ini sudah tak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Siawsoh, apa daya kita sekarang? Tanya Ong Nitsin. B. Siawsoh yang biasanya banyak akal sekarang menjadi gelagapan juga dibuatnya. Siawsoh, bagaimana kalau aku menerjang keluar lebih dulu usul pemuda itu sambil membusungkan dadanya? B. Siawsoh sendiri pun sadar bahwa tempat ini sudah tak bisa dipertahankan lagi. Maka ujarnya, Begini saja. Kau melindungi aku di depan sedang aku melancarkan serangan dengan jarum meracun ekor lebah dari belakang, yang paling penting ketika menerjang keluar nanti adalah melindungi tubuh kita sendiri, mengerti? Aku tahu. Dalam pada itu asap tebal telah menggulung masuk ke dalam gua bagaikan amukan gelombang, para siluman itu mengira siasat mereka pasti akan mendatangkan hasil yang diharapkan, caci maki dan seruan-seruan tekebur sudah terdengar. Siapa tahu pada saat itulah, mendadak Ong Itsin dan B. Siawsoh menerjang keluar dari balik gua dengan garangnya. Suasana menjadi kalut dan gelagapan, dalam keadaan tidak menyangka, sambitan senjata rahasia dari B. Siawsoh segera melukai kembali tiga orang siluman. Itu pun serangan dilancarkan dengan membabi buta karena sepasang matanya tak sanggup dipentangkan, coba kalau serangan dilancarkan dengan matah, terbuka, niscaya akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Ong Itsin yang berada di barisan terdepan dengan cepat menjadi sasaran pula bagi musuh-musuhnya. Pelebagai senjata rahasia beterbangan kian kemari meluncur ke arah tubuhnya. Meskipun ia tak pandai bersilat, namun ayunan tangannya yang mengawur mendatangkan juga tenaga pukulan yang maha dasyat, sebagian besar senjata-senjata rahasia itu berhasil dipukul rontok olehnya. Sekalipun ada juga satu-dua di antaranya menghajar di atas badannya, itu pun tidak meninggalkan luka apa-apa, sebab tubuhnya saat itu lebih keras daripada baja. Kenyataan ini semakin memecahkannya li tujuh orang siluman lainnya yang masih hidup. Tiang Biloye Au segera berteriak keras. Saudara-saudara sekalian, tak usah menghambur-hamburkan senjata rahasia dengan percuma, hadapi mereka dengan senjata tajam. Senjata berdui yang terbuat dari baja asli itu khusus merupakan senjata tajam penjebol tenaga dalam, diiringi desingan tajam ia langsung membacok tubuh Ong Nitsin. Tampaknya si anak muda itu segera akan terluka di ujung senjatanya. Untuk di saat yang kritis besiausoh menariknya ke belakang sambil membentak. Tiang Lobie Au, sambutlah sebuah tusukan jarum beracun ekor lebahku ini. Jarum beracun ekor lebah merupakan salah satu dari tiga macam senjata rahasia terhebat di dunia persilatan, Tiang Lobie Au cukup mengenali akan kehebatannya, dengan perasaan terkesiap buru-buru ia membuyarkan serangan sambil menghindar ke samping. Dengan begitu, maka serangannya yang tertujuk ke tubuh Ong Nitsin pun menyambar tempat kosong. Menghadapi ancaman semacam itu, naik piptam juga Ong Nitsin dibuatnya, sambil mementangkan jari tangannya ia menubruk ke depan sambil bersiap-siap melakukan cengkeraman. Dengan perasaan tercekat Tiang Lobie Au segera melompat mundur ke belakang untuk menghindarkan diri. Tok Ciok Ye Au siluman bertanduk tunggal, Gang Ye Au membentak keras, dengan ruyung bajanya diahantam bahu Ong Nitsin keras-keras. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Beraaaak serangan tersebut bersarang telak di bahulauan. Tapi kenyataannya, bukan saja serangan itu tidak berhasil melukai musuhnya, malahan daging hidup yang tumbuh di atas kepalanya kena dicengkrama oleh ongitsin dengan sin siancinya yang amat tajam itu, darah segar-segera bercucuran membasai sekujur tubuhnya. Karena kesakitan ia menjerit keras, sepasang kakinya menendang alat kelamin pemuda itu. Sebodoh-bodohnya Ong Itsin, dia juga tahu kalau alat kelamin adalah bagian yang mematikan di tubuh orang. Dengan perasaan gugup tangan kanannya segera ditarik ke belakang keras-keras. Sungguh mengerikan akibatnya, bukan saja daging hidup di atas kepala siluman itu terbelah robe, bahkan sewaktu jari Sin Sian Chi tersebut menyambar lewat dari kening kirinya, biji matanya segera tersambar pula hingga robek. Ia menjerit keras, saking sakitnya pucat pias wajahnya, segenap tenaganya terasa punah dan otomatis tendangannya juga tidak mendatangkan hasil apa-apa. Tiang Pit Yeau, siluman berlengan panjang, Shou Heng mementak keras, sepasang lengannya direntangkan, kemudian dengan jurus Jiliong Ciucu, sepasang naga berebut mutiara, secepat kilat ia mengorek sepasang Meta Ong Itsin. Menghadapi sambaran tangan musuh, serta Merta Ong Itsin miringkan kepalanya untuk menghindar. Gagal mengorek Meta Ong, Tiang Pit Yeau merubah serangannya menjadi cengkeraman, beretia sambar pakaian kumalanak muda itu hingga robek. Ketika kelima jari tangannya menyentuh lengan musuh, ia segera merasakan tangannya seperti mencengkeram di atas batu cadas, segulung tenaga pantulan yang keras membuat kelima jari tangannya tergetar patah menjadi beberapa bagian. Bocah goblok, kau berani melukai dua orang saudaraku mentak tiang bilo Yeau amat gusar. Diiringi kilatan cahaya perak, senjata durinya langsung menusuk ke depan berulang kali. Beberapa luka segera timbul di tubuh Ong Itsin betul hanya luka luar, akan tetapi cukup membuat pemuda tersebut bermandi darah segar. Tiang bilo Yeau ikut terkesiap juga melihat hasil yang dicapainya, dalam sangkaannya semula, serangan tersebut tentu akan membinasakan lawannya, siapa tahu hanya luka luar yang diderita pemuda itu. Yang paling memusingkan kepalanya adalah sambitan-sambitan jarum beracun dari B. Siausoh, dalam waktu singkat ia telah kehilangan kembali dua orang rekannya yakni siluman perut besar dan siluman bungku. Kini, dari 14 siluman yang semula hidup ada 6 orang sudah tewas dan 2 orang terluka parah. Yang belum terluka sekarang adalah siluman tua beralis panjang, siluman perempuan berambut putih, siluman berhati hitam, siluman berpunggung baja, siluman berkaki panjang dan siluman orang lautan. Melihat anak buahnya banyak yang jatuh korban, tiang bila iau makin kalap, ia menitahkan rekan-rekan untuk menyerang lebih ganas lagi. B. Siausoh mulai gelisah, tiba-tiba teriaknya. Ong To'ako, cepat pergunakan pedang housikiamu itu. Ong It'sin mencabut keluar pedang housikiam dari dalam kotak, tapi karena tak tahu care penggunaannya maka dia hanya menggerakannya ke sana kemari secara ngawur. Pedang housikiam memang sebilah pedang mustika yang luar biasa hebatnya, serem tetan cahaya merah dengan cepat memancarkan keempat penjuru, sinar berkilauan yang memancar keluar dari ujung pedangnya itu ternyata mencapai 7 dipah panjangnya. Kawan siluman itu menjadi ketakutan setengah mati, buru-buru mereka menyingkir ke samping untuk menyelamatkan diri. Hanya siluman berhati hitam pekiuhang yang tak mau mundur ia terlalu kesemsem dengan pedang tersebut, meski kemudian ia mundur juga dengan hati terkesiap, sayang tindakannya itu terlambat setindak, tubuhnya segera tersambar hingga kutung menjadi dua bagian. Darah segar dan kutungan badan segera berhamburan keempat penjuru, keadaannya betul-betul mengerikan. Mula-mula kawanan siluman itu agak tertegun menyusul kemudian sambil menjerit kaget mereka melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Sekalipun pedang Hou Siku Kiam, sarung pedang Qian Yan Leong Xiao serta kitab pusaka Seng Yang Kiam Hoat merupakan benda-benda mustika yang besar sekali daya tariknya, mereka tak berani untuk memikirkannya kembali. Bahkan siluman bertanduk tunggal ganyan yang terluka parah pun tak sempat ditolong. Menyaksikan keadaan luka yang diderita ganyan, serta biji matanya yang melotot keluar itu, timbul rasa sesal di hati Ong Nitsin, ia lantas bertanya kepada B. Siaussoh. Kau punya obat luka luar? B. Siaussoh mengira pemuda itu hendak mengobati luka sendiri, buru-buru jawabnya. Ada. Sambil memberikan sebuah botol warna hijau kepada pemuda itu, katanya lagi. Ong To'ako, inilah bubuk ban ing Seng Cian San yang amat mustajab, mari kuobati lukamu itu. Tidak aku bukan ingin mengobati lukaku sendiri, jawab Ong Nitsin sambil menyambut botol obat itu. Apalah artinya luka sekecil ini bagiku? Aku hendak menghentikan darah yang mengalir di tubuh sahabat Sigan ini, kalau dia sampai mati, tentu sedih pula hatiku. Paras muka B. Siaussoh segera berubah sambil menarik muka katanya. Kau bilang apa? Kau hendak menggunakan obatku untuk menyembuhkan lukanya? Apa tak boleh? Tidak jawab B. Siaussoh sambil merampas kembali botol obat itu, kau toh tahu kalau mereka hendak mengobati musuh besar. Siaussoh, tak apakan berbuat sosial. Saking mendongkolnya alis mati B. Siaussoh sampai berkenyit, serunya dengan gusar. Kau tahu, apa akibatnya jelah lukanya itu diobati masakah yang akan membunuhku untuk membalas? Denem? Kau anggap manusia-manusia cecungguk semacam ini bisa membalas budi? Setelah sembuh dengan lukanya nanti, bukan cuma mati kananmu saja yang bakal dicukil, metu kirimu pun bisa jadi akan dicukil pula, malahan besar kemungkinan aku pun tak akan dilepaskan. Belum habis dia berkata, siluman bertanduk tunggal yang berbaring di tanah itu sudah berseru dengan penuh kebencian. Lonte busuk, tak nyana kau begitu memahami akan diri kami, HMM. Bila ada kesempatan, akan kucincang tubuhmu menjadi berkeping-keping. Ong Itsin yang mendengar perkataan itu segera mengerutkan dahinya. Sedangkan B. Siawsoh segera tertawa katanya. Nah, bagaimana dengan perkataanku? Sudah kau dengar sendiri bukan? Ong Itsin manggut-manggut. Apakah kau masih ingin mengobati lukanya? Tanya gadis itu lagi. Kalau dia mau membalas dendam, maka itu adalah urusan belakangan, sekarang saking mendongkolnya, sebelum si anak muda itu sempat menyelesaikan kata-katanya. B. Siawsoh telah membanting botolobat itu ke atas tanah, teriaknya. Kau tak usah banyak bicara lagi, kalau ingin menolong dirinya, sana tolonglah sendiri. Sambil melengos, dia tidak memandang si anak muda itu lagi. Ong Itsin gelengkan kepalanya berulang kali, dipungutnya botolobat itu kemudian membubuhkan bubuk baning sengcian san tersebut di atas luka siluman bertanduk tunggal, malahan dia merobek pula bajunya untuk membalut luka tersebut. Siluman bertanduk tunggal meski ganas, ia bukan seorang yang bodoh, semula dia mencaci maki pemuda itu lantaran dalam anggapannya pihak lawan tidak berniat sungguh-sungguh untuk menolongnya, melainkan cuma berniat untuk menggodanya saja, sebab sebodoh-bodohnya orang taknan tidak akan melakukan perbuatan seperti ini. Siapa tahu Ong Itsin betul-betul gobloknya macam kebau, apa yang diucapkan ternyata benar-benar dilakukannya, sudah barang tentu siluman bertanduk tunggal tak akan menampik kebaikan itu. Itulah sebabnya sewaktu Ong Itsin membubuhkan bubuk obat itu di atas lukanya, dia hanya berdiam diri belaka. Parah sekali luka dideritanya itu, untuk mengobati luka-luka tersebut, Ong Itsin telah menghabiskan semua isi botol itu. Sudah tahu habis, ternyata Ong Itsin mengembalikan juga botol kosong itu kepada Besyaw Soh, tak heran kalau gadis itu segera membuangnya jauh-jauh sambil mengomel. Buat apa menyimpan botol kosong? Ong Itsin menjadi tersipu, ia sedikit merasa tidak enak karena telah menghabiskan obat miliknya. Sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu siluman bertanduk tunggal sudah melompat bangun sambil berseru. Selama gunung nun hijau, air sungai tetap mengalir, kita jumpa lagi lain waktu. Berhenti Hardik Besyaw Soh. Mendengar bentakan itu, siluman bertanduk tunggal menjadi terkesiap, bukan berhenti dia malahan mempercepat larinya kabur meninggalkan tempat itu. Besyaw Soh tak mau berdiam di sini ia segera menyusul dari belakangnya. Besyaw Soh cepat-cepat Ong Itsin menarik tangannya, kalau bisa mengampuni orang, ampunilah, biar dia kabur. Dengan mangkel Besyaw Soh melirik sekejap ke arahnya, kemudian berkata, Kalau ingin menjadi orang baik, suatu hari kau pasti akan menderita kerugian besar. Ong Itsin tidak ambil peduli perkataan itu, malahan katanya. Kalau menderita rugi, orang baru akan maju, aku percaya kalau menderita kerugian adalah suatu kejadian yang jelek. Besyaw Soh menjadi teringat kembali akan perbuatannya di masa lalu yang selalu merugikannya, tapi pemuda itu tak pernah menunjukkan rasa dendam atau benci kepadanya, diam-diam ia menjadi agak menyesal. Cepat-cepat ia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Ong To'ako, sekarang Fajar sudah hampir meningsing, mengapa kita tidak meninggalkan saja lembah ini? Baik. Maka berangkatlah kedua orang itu meninggalkan lembah tersebut. Ketika sinar matahari sudah muncul di angkasa, sampailah kedua orang itu di suatu bukit. Besyaw Soh diam-diam memperhatikan si anak muda itu, ketika dilihatnya ia berpakaian dekil, berambut kusut, persis. Seperti seorang pengemis, timbul perasaan iba dalam hatinya. Siow Soh tiba-tiba Ong Nitsin berkata, jika aku berhasil membalaskan dendam bagi ayahku mari kita mencari sebuah tempat yang indah, membangun sebuah rumah dan hidup bersama di sana. A-a-a-a, waktu itu, di halaman luar rumahku akan ku beri pagar bambu, di dalam pagar bambu ku tanam berbungaan, Siow Ho Siow Liok bermain petak. Siow Siu, Siow Si mengejar kupu-kupu, aku bertani, kau bertenun, O-ha, sungguh tenang kehidupan seperti itu. Sukakah kau dengan kehidupan semacam ini? Siow Liok Siow Siu? Dari mana datangnya mereka? Besyaw Soh berpura-pura tidak mengerti. Tentu saja anakmu dan anakku. Kau yakin kalau aku akan melahirkan anak untukmu? Tanya gadis itu sambil cemberut. Kemarin bukankah kau telah berkata, bahkan seluruh tubuhku menjadi milikmu, mau mungkir lagi. Dugaan pemuda itu memang benar. Pikiran gadis itu memang kembali berubah. Ia sudah terbiasa hidup senang dan mewah, mana mungkin mau hidup sederhana di tempat yang terpencil? Kemarin, ia dapat berkata demikian karena ia sedang terpengaruh oleh emosi. Ambil contoh saat ini, dengan kecantikan wajahnya yang harus berjalan mendampingi seorang pemuda jelek yang dekil dan miskin, apakah pasangan ini serasi? Ia merasa hal tersebut hanya akan menurunkan derajat sendiri saja. Tentu saja kata-kata tersebut tak dapat dia ucapkan kepada si anak muda itu, karena dia pasti akan sedih bila mengetahuinya. Lagipula gadis itu memang mempunyai suatu rencana tertentu, dia harus bertindak dengan lebih berhati-hati. Sebab itulah sambil tertawa manis, katanya, tajam amat daya ingatmu. Urusan sepenting ini, mana mungkin bisa kulupakan? Sementara itu, mendadak dari hadapan sana muncul seorang sastrawan berusia setengah umur. Sastrawan itu mengenakan jubah panjang berwarna hijau dengan langkah tubuh yang sangat ringan, sebilah pedang tersoren di atas punggungnya. Ong Nitsin segera kenali kembali sastrawan itu sebagai sahabat karib pamannya yang bernama Long Tiong Tai Hiap, pendekar dari Zucuan, Coat Tiantem. Coat Tiantem pernah memuji mujahnya setinggi langit, karena itu Ong Nitsin menaruh kesan yang sangat mendalam terhadapnya, maka ketika berjumpa dengannya, ia segera berteriak dengan gembira. Coat Tiantem. Mendengar teriakan itu, Coat Tiantem segera berhenti, lalu ujarnya cepat. Maaf kalau aku tidak dapat mengingat kembali siapakah dirimu. Coat Tiantem, masa kau lupa? Si Dewa Perakli liongkan pamanku. Oh oh, kiranya Ong Lote, sungguh kebetulan sekali, aku memang sedang mencari jejakmu ke sana kemari. Ada urusan apa kau datang mencariku? Lote, masih ingatkah kau dengan perkataanku tempoh hari, aku hendak memperkenalkan kau dengan seorang paderi lihai. Ternyata Ong Nitsin tidak memberikan reaksi yang cukup hangat, dia cuma menggelengkan kepalanya berulang kali. Ah ah ah, aku kan sudah bilang, aku enggan menjadi seorang huasyo serunya. Menjadi muridnya toh belum tentu mesti mencukur rambut menjadi seorang huasyo. Ong Nitsin segera menggaruk-garuk kepalanya sambil tertawa bodoh, ujarnya. Kalau tidak disuruh menjadi seorang huasyo si hurusan ini boleh dirundingkan kembali, cuma aku sangat bosoh, malah ayeloko sewaktu mengajarkan satu jurus silat kepada ku pun belum pernah berhasil ku yakinkan secara baik. Siapakah ayeloko itu? B. Siausoh segera menimberung. Coat Tai Hiap, pernahkah kau mendengar tentang seseorang yang bernama Dewa Cebol? Tentu saja, jawab Coat Tiantem dengan terkejut, konon orang ini punya selera humor yang tinggi. Nah, orang itulah yang dimaksudkan oleh Hong Toa Koo O. Sungguh besar amat rejeki Ong Lote. Ketika berbicara sampai di sini, mendadak timbul kecurigaan dalam hatinya, ia merasa B. Siausoh yang begini cantik. Kenapa bisa melakukan perjalanan bersama seorang bocah dungu semacam Ong Nitsin? Karena ingin tahu, dia lantas bertanya. Kalau begitu Nona adalah. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Ong Nitsin telah memperkenalkan. Dia adalah adikku, B. Siausoh, Nona B. Sebetulnya hendak mengatakan dia sebagai calon istrinya, tapi lantaran B. Siausoh mencubit pantatnya secara tiba-tiba maka terpaksa dia harus merubahnya menjadi adik. Sudah barang tentu keadaan itu tidak terlepas dari penglihatan Coat Tiantem. Selain itu, dia pun lantas teringat kalau B. Siausoh adalah putrinya si kebuang hitam B. Jinio, sudah cukup tersohor kekejamannya dalam dunia persilatan. Tapi ia pun merasa tidak mengerti kenapa perempuan cabul yang licik dan keji ini bisa tertarik kepada Ong Nitsin yang ketolol-tololan itu. Sudah pasti ada suatu sebab tertentu yang membuat ia bersedia mendekati pemuda itu, demikian ia berpikir. Belum sempat ia menyelidiki sebab musabatnya tiba-tiba terdengar B. Siausoh berkata sambil tertawa merdu. Coat Tai Hyap kau membawa rangsum agaknya ia merasa lapar sekali. Buru-buru Coat Tiantem mengeluarkan rangsum kering dan dibagikan kepada Ong Nitsin serta B. Siausoh untuk mengisi perut. Aduh mak, kering begini rangsumnya seru B. Siausoh lagi dengan kening berkerut, mana mungkin aku bisa menelannya? Biar ku carikan air untuk musru Ong Nitsin dengan cepat, kalau dimakan dengan air tentu tidak akan seret lagi. Seusai berkata di alantes putar badan dan meninggalkan tempat itu untuk mencari air. Hei Tolol amat kamu ini teriak B. Siausoh kalau tidak kau bawa tempat air ini, dengan apa kau akan ambil air tersebut? Wah, aku memang Tolol seru Ong Nitsin sambil menepuk batok kepala sendiri, harap Coat Tai Hyap jangan mentertawakan. Tidak ada orang yang tidak Tolol di dunia ini, apa yang perlu ditertawakan sahut Coat Tiantem. Setelah menyambut tempat air itu, Ong Nitsin segera berlalu dari situ. Menanti bayangan tubuh dari Ong Nitsin sudah lenyap dari pandangan mata, B. Siausoh baru menghampiri Coat Tiantem, sambil mengangsurkan rangsum kering itu kepadanya, dia berkata, Coat Tai Hyap, kau tak usah sungkan-sungkan, hayo terimalah pemberianku ini. Dari tingkah laku orang, Coat Tiantem tahu kalau gadis itu sedang berusaha untuk merayunya agar masuk perangkap. Sebagai seorang lelaki sejati, sudah barang tentu tidak mudah Coat Tiantem jatuh terpikat olehnya, buru-buru dia menyaut. Aku tidak lapar. B. Siausoh segera tertawa cekikikan. Lantas sampai kapan kau baru akan merasa lapar tanyanya. Sepat tah kata dengan dua arti, sungguh merupakan suatu tantangan untuk bermain cinta yang merangsang hati. Diam-diam Coat Tiantem mengerutkan dahinya menyaksikan tingkah laku gadis tersebut. Pikirnya, Perempuan siluman, kau berani merayu aku? Buru-buru dia mengelihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya. Nona B., coba lihatlah, Ong Lote telah membawakan air untukmu. Gerakan tubuh Ong Nitsin benar-benar cepat sekali, secepat sambaran kilat dia lari mendekat ke hadapan mereka berdua. Coat Tiantem katanya sambil tertawa, Hahaha, coba kau lihat, bagaimana dengan ilmu meringankan tubuhku? Baru berpisah berapa waktu, kau betul-betul sudah peroleh kemajuan yang pesat sekali. B. Siyaw Soh Kontan melotot sekejap ke arahnya. Goblok! Mempamerkan diri di depan orang pintar, Apakah kau tidak malu ditertawakan oleh Tai Hiyap? Coat Tai Hiyap bukan manusia semacam itu, dia tidak akan mentertawakan aku, buru-buru Ong Nitsin menjawab sejujurnya. B. Siyaw Soh segera mendengus dingin. HMM, Rupanya kalian adalah sahabat karib serunya. Ia lantas melengus ke arah lain dan tidak memandang ke arah mereka lagi. Ong Nitsin menjadi tertegun, dia mengira kedatangannya terlalu lambar, maka buru-buru kantong air itu diserahkan kepadanya seraya berkata, Siyaw Soh air ini bersih dan segar sekali, kalau tidak percaya cobalah sendiri. Kalau menurut suara hati B. Siyaw Soh, dia ingin sekali cepat-cepat pergi meninggalkan kedua orang itu, tapi dia pun merasa enggan untuk melepaskan pedang mustika Housiku Kiam dengan begitu saja, maka pikirnya di hati. Kalau hendak pergi meninggalkan mereka, aku harus menunggu sampai ia berhasil mendapatkan mustika itu lebih dulu, yaa untuk mewujudkan keinginanku ini, aku harus baik-baik bersikap kepadanya, jangan ia keburu menaruh kecurigaan kepadaku. Berpikir sampai di situ dengan suara manja sengaja dia berkata, HMM, siapa suruh kau tidak cepat-cepat pulang kembali, bikin hati orang merasa khawatir saja. Kau menguatirkan diriku tanya Ong Itsin. Ditatapnya sekejap pemuda itu dengan penuh rasa mesrah, kemudian jawab si gadis. Aku khawatir kalau kau sampai berjumpa lagi dengan kawanan siluman tersebut, jika barang-barangmu sampai dirampaskan beraber. Jangan khawatir jawab Ong Itsin dengan penuh rasa terima kasih, sekalipun aku tak pandai bersilat, kalau tak bisa menangkan mereka, toh aku masih bisa kabur. Kalau kau bisa berbuat demikian, sia-sia saja aku menguatirkan dirimu tadi. Perempuan ini memang pandai sekali merayu, kata-katanya selalu lebih manis daripada gula. Tiba-tiba Ong Itsin merasa tidak sepantasnya untuk mendiamkan Coat Tiantem seorang diri, maka buru-buru ia berkata, Coat Toako, suhu yang hendak kau perkenalkan kepadaku itu tinggal di mana? Tidak terlalu jauh letaknya di sini, dalam sebuah kuil kuno di atas puncak bukit Hadangkorli. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang juga. Sekarang juga berangkat memang lebih baik, cuma, apakah nona B bersedia untuk mengiringi perjalanan kita? Ini? Tak maupun terpaksa harus mau jawab B. Siausoh, masa aku mau ditinggal seorang diri di tengah perbukitan yang terpencil seperti ini? Kalau memang demikian, hayolah kita berangkat sekarang juga. Maka sambil bergerak cepat, Coat Tiantem berjalan lebih dulu di paling depan. Sedangkan Ong Itsin dan B. Siausoh mengikuti di belakangnya. Ong Toako, bisa dipercayakah temanmu itu di tengah jalan B. Siausoh bertanya. Coat Toako adalah seorang pendekar besar kalau dia pun tak bisa dipercaya, maka di dunia ini tak ada yang bisa dipercaya lagi. Setelah berhenti sejenak, dia pun bertanya, kau menaruh curiga kepadanya. Itulah penyakit lamaku, suka menaruh curiga kepada orang yang barusan ku kenal, tapi kalau kau memang berkata demikian, aku pun merasa hatiku lebih lega lagi. Mereka bertiga meneruskan perjalanannya dengan cepat menuju ke arah depan. Dalam satu hari, mereka telah melewati sembilan bukit tiga belas lembah, dan sampailah di atas bukit Hekmaopo. Sementara perjalanan sedang dilangsungkan, tiba-tiba dari belakang sebatang pohon besar muncul seorang pemuda tampan yang berwajah putih bersih. Sambil menunjukkan sekulum senyuman aneh, pemuda itu menghadang jalan pergi mereka, kemudian menegur. Siausoh, akhirnya kau berhasil kutemukan kembali. Seriaya berkata ia siap maju ke depan untuk memeluk tubuhnya. Ketika B. Siausoh mengenali orang itu sebagai sangkoan bucing yang pernah mempermainkan dirinya, kontan saja ia berkerut kening. Sudah ditemukan lantas kenapa? Bukakah kuah sudah bilang kalau aku telah tua? Waktu itu aku sedang terpikat oleh beberapa ekor siluman rasa sehingga lupa daratan, padahal kaulah yang kucintai, aku telah bertekad bila berhasil menemukan dirimu, maka kita akan kembali ke perkampungan B. W. Lim Cheng untuk menikah. Tahun ini kau berusai 24 tahun, dibandingkan dengan aku masih lebih muda 3 tahun 7 bulan, kalau kau saja sudah tua, bukankah aku pun sudah menjadi kakek tua? Sebetulnya B. Siausoh enggan mempedulikan dirinya, tapi pada dasarnya sangkoan bucing memang memiliki wajah yang tampan dan membuat orang merasa senang dengannya, ditambah lagi dia pandai merayu, hal mana kontan saja membuat semua kemendongkolan gadis tersebut tersapu lenyap hingga tak berbekas lagi. Sekalipun perasaannya sudah mulai tergerak, namun di luaran ia masih juga berlagak marah, kat Naya. H. M. 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 M Sekalipun ku korek keluar hatiku, belum tentu kau suka mempercayainya? Diam-diam, B. Siow Soh memperbandingkan dia dengan Ong It Sin. Akhirnya setelah termenung sekian lama, ia putuskan untuk menerima kembali pernyataan cinta dari pemuda ganteng ini. Dengan suara lirih dia lantas berbisik. Kau tak usah bersumpah lagi, aku percaya dengan perkataanmu. Kalau begitu, berpisahlah dengan mereka. Apakah kau masih akan mengincar sesuatu benda? Apakah kau belum mau melepaskannya sebelum berhasil mendapatkannya? Tanya sang koan bucing dengan wajah tertegun. Kau memang pintar sekali, sekali tebak lantas berhasil menduganya. Betul pedang mustikah usiku kiam dan sarung pedang cianlian liong siow memang masih berada di tangan si tolol itu. Ak-a-ah. Apalah artinya sebilah pedang bobrok bila dibandingkan dengan seorang gadis sayu yang cantik jelita dan genit seperti kau. Lebih baik tak usah diurusi pedang bobrok itu lagi sengaja sang koan bucing merayu. Tampaknya sekarang kau benar-benar telah mencintaiku, kata be siow soh. Cuma pedang itu adalah mustika di dunia, seorang tolol tak pandai bersilat macam dia pun sanggup mengobrak abrik 14 siluman dari 7 selat, apalagi di tangan orang berilemu. Inilah kesempatan yang sangat baik untuk kita, bagaimana jika kau tunggu dulu sampai aku berhasil mendapatkan benda itu lebih dulu? Siow soh, kekasihku kalau tidak berhasil yaa sudahlah jangan terlalu dipaksakan bisik sang koan bucing lembut. Semakin pemuda itu berkata demikian semakin bernapsu. B. Siow soh ingin mendapatkan pedang mustika tersebut. Dengan suara dalam ia berpesan. Tunggulah aku di tengah jalan sana. Selesai berbisik, ia sengaja berseru dengan suara keras, meskipun Ong To'ako bukan seorang lelaki berwajah. Tampan, tapi hatinya baik sekali, aku tak akan tertipu lagi. Olehmu, selamat tinggal. Selesai berkata, ia lantas melompat ke hadapan Ong Nitsin. Semenjak melihat kemunculan sang koan bucing, Ong Nitsin sudah merasakan hatinya sangat tidak tenang. Dia khawatir B. Siow soh akan meninggalkan dirinya lagi. Siapa tahu bukan saja gadis itu tidak pergi mengikuti pemuda tampan itu, sebaliknya malahan menampik ajakannya. Betapa terharunya dia setelah mendengar perkataan si nona yang menolak ajakan sang koan bucing secara tegas-tegas itu. Saking girangnya, tanpa ragu-ragu lagi dirangkulnya B. Siow soh ke dalam pelukan kemudian berseru. Kau baik sekali. Ong Nitsin memang bodoh dan tak pandai berbicara, ia tak dapat mengutarakan isi hatinya itu dengan kata-kata. Sekuat tenaga B. Siow soh meronta dari pelukannya, tapi tak berhasil melepaskan rangkulannya yang kuat itu, dengan mencibirkan bibirnya ia lantas berseru. Ong To Ako apakah kau tahu kalau di sini masih ada orang lain? Sesudah mendengarkan perkataan itu, Ong Nitsin baru melepaskan rangkulannya. Ketika berpaling ke arah Coat Tiantem, ternyata pendekar dari Zucuan ini tahu diri juga sambil bergendong tangan ia sedang memandang awan di angkasa dan berlagak seakan-akan tidak melihatnya. Meski begitu, merah juga selembar wajah Ong Nitsin karena jengah, dengan suara lirih ia berbisik. Coat To Ako, mari kita berangkat. Siapakah orang itu tanya Coat Tiantem kemudian? Orang ini adalah kenalan kami dulu, kalau dibicarakan mungkin Coat To Ako pun merasa tak terlalu asing, sebab dia adalah putra B. W. E. Hoa Kiam Hek Sangkoan Cheng yang bernama Sangkoan Bucing. Konon bocah itu adalah seorang lelaki hidung bangor, tampaknya memang tak salah kata orang ucap Coat Tiantem lagi. Seriaya berkata, dia melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke depan. Menjelang maghrib, sampailah mereka di depan sebuah kudil kuno yang sudah lama tak berpenghuni. Untuk mengisi perut, Coat Tiantem memburu dua ekor kelinci dan tiga ekor ayam alas. Dengan mengumpulkan ranting kering, mereka pun memanggang hasil buruan itu di tengah ruangan kuil. Ketika bersantap, ternyata secara diam-diam B. Siaw Soh telah menyisihkan separuh bagian ayam panggang dan sebuah paha kelinci. Melihat itu, Ong Nitsin segera bertanya. Buat apa kau menyisihkannya? Besok Coat To Ako kan bisa memburu lagi untuk kita. B. Siaw Soh mengerling sekejap ke arahnya, kemudian menjawab. Belakangan ini setiap menjelang tengah malam, perutku selalu terasa amat lapar, maka aku perlu menyisihkannya untuk mengisi perut bila mana perlu, kau masih belum cukup? Oh, tidak, tidak. Sudah cukup sahutong Nitsin sambil menggoyangkan tangannya berulang kali. Rembulan telah muncul dari balik awan sinar yang redup menyenari seluruh permukaan tanah. Tiba-tiba Ong Nitsin menuding ke arah kotak besi itu sambil berkata, Coat To Ako tahukah kau apa isi kotak besi yang selalu ku bawa-bawa ini? Baru habis ia berkata, buru-buru B. Siaw Soh mengerling kepadanya berusaha mencegah pemuda itu bicara lebih lanjut, tapi karena tak sempat lagi, terpaksa dengan gemas ia mencubit paha pemuda itu. Ong Nitsin berkulit tebal, sekalipun cubitan itu tidak terasa sakit, toh ia memandang keheranan juga kepadanya sambil bertanya. Siaw Soh mengapa kau mencubit diriku? B. Siaw Soh tahu kalau si tolol ini sama sekali tak berotak, maka jawabnya. Aku menyaksikan ada seekor laba-laba hendak menggigitmu, kau tahu jika sampai tergigit laba-laba tersebut, kau bisa mampus. Ketika Ong Nitsin berpaling, betul juga, di atas tanah memang benar-benar tergeletak seekor laba-laba yang telah mampus, dengan begitu kecurigaannya pun lenyap tak berbekas. Sementara itu Chow Atian Trem telah menjawab, Sudah sejak pertama kali tadi aku merasa keheranan, mengapakah selalu membawa-bawa kotak besi yang tampaknya sangat berat itu, kalau letih bersedia. Memberitahukan kepada ku tentu saja akan ku dengarkan dengan gembira. Dengan bangga Ong Nitsin berkata, Kau tahu dalam kotak ini bukan saja berisikan sebilah pedang Housiku Kiam dan sarung pedang Tian Yan Leong Xiao, lagi pula terdapat pula sejilid kitab pusaka Seng Yang Kiam Hoat. Sambil berkata, ia lantas membuka penutup kotak besi itu. Sebagai salah seorang dari ILWS Ueng, empat orang gagah dari dalam jagad, sudah barang tentu Chow Atian Trem cukup mengetahui akan berharganya beberapa macam benda tersebut. Ia pun tahu bahwa satu macam saja dari benda itu sudah dapat membuat orang tergiur, apalagi tiga macam benda mustika berada bersama dalam satu kotak. Tak heran kalau hatinya merasa terkejut sekali. Ia menerima angsuan pedang itu diloloskan dari sarungnya, cahaya merah yang menusuk pandangan segera memancar keempat penjuru. Pedang bagus. Pedang bagus pujinya. Setelah mempermainkannya sebentar, ia mengembalikan pedang berikut sarungnya itu kepada Ong It Sin.